Pemerintah Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansah, merekankan pentingnya membangun peradaban melalui bidang pendidikan, termasuk pesantren berperan sangat penting dalam pendidikan karakter yang kuat. Hal ini disampaikan Gubernur Jatim saat menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Pes Modern Darussalam Gontor. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansah, menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam. Dalam kesempatan itu, Kofifah menekankan pentingnya membangun peradaban dunia dimulai dari Indonesia, maka poin yang penting melalui dunia pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan karakter, intensifikasi yang kuat itu berada di Pondok Pesantren. Gubernur mengapresiasi dengan keberadaan Pondok Pesantren yang sudah saat ini, termasuk Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, yang telah berkontribusi luar biasa dalam indeks pembangunan manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih selama 100 tahun Pondok ini berdiri saat ini telah memiliki seribu cabang menjadi sosial capital di masyarakat saat ini. Kita bisa membayangkan kontribusi selama 100 tahun, sekarang cabangnya pun sudah sampai seribu cabang. Ini kontribusi yang luar biasa untuk indeks pembangunan manusia di Indonesia, tapi juga kontribusi yang luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita ingin membangun peradaban dunia dimulai dari Indonesia, maka sesungguhnya entry point yang paling signifikan adalah melalui pendidikan. Ketika kita berbicara soal pendidikan karakter, maka sesungguhnya proses sosialisasi dan intensifikasi pembinaan yang kuat itu juga ada di Pesantren. Sementara itu, Hamid Fahmi Zarkashi, Ketua Umum Peringatan 100 Tahun Ponpes Darussalam Gontor menyatakan, dalam misi pembangunan SDM di Gontor, pihaknya akan melengkapi 100 doktor untuk dosen di Universitas Darussalam Unida dan 10 profesor. Hal ini untuk mendorong persiapan proses akreditasi internasional. Ya, ini Kikof ini adalah awal dari sekian rangkaian acara sampai 2026. Puncaknya nanti kita akan mengundang presiden, biasanya dengan Grand Sheeha Lazar, kalau bisa nanti mengundang kepala negara dari luar. Seperti diketahui, pendidikan yang berkualitas menjadi modal utama dalam memwujudkan peradaban. Terlebih dalam menghadapi tantangan global, maka diperlukan bekal ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama yang kuat. Dari Ngawi, Ito Wahyu, melaporkan.